Pada bidang hukum, Adi Skadir menyatakan Aziz Samsudin telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai wakil ketua DPR periode 2019-2024 kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. Partai Golkar akan segera mengurus penonaktifan dan penggantian posisi Aziz Samsudin dalam waktu dekat. Namun demikian, Partai Golkar tetap menjunjung tinggi Aziz Praduga tak bersalah. Pihaknya juga akan memberikan bantuan hukum melalui badan advokasi hukum dan HAM terhadap seluruh kader yang terkena masalah hukum. Adi juga menyatakan bahwa DPP Partai Golkar akan menghormati semua proses hukum di KPK serta menjunjung tinggi nilai keadilan sesuai undang-undang yang berlaku. Haji Samsudin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai wakil ketua DPR RI periode 2019-2024 kepada DPP Partai Golkar Sekiu Ketua Umum DPP Partai Golkar sehingga terkait dengan penggantinya Partai Golkar akan memproses dalam waktu dekat.